Pertandingan selanjutnya, tim Bidar akhirnya merasakan kemenangan, begitu juga yang dirasakan oleh tim NMD yang mengalahkan musuh-musuhnya dan berikut cuplikan pertandingannya. Laga Kids Basketball League 2024 terus berlanjut dengan sebagian dan entusiasme yang tak kenal lelah. Hari kelima dari kompetisi ini dibuka dengan pertandingan yang penuh energi di Gorkan Tempat Arena. Sebuah mata tertuju pada duel antara tim Bidar dan tim Eagles, kedua tim yang terkenal dengan performa dan semangat juang mereka. Sejak awal pertandingan, tim Bidar langsung menunjukkan keunggulan mereka dengan strategi permainan yang kuat dan koordinasi dengan baik. Pemain mereka terutama point guard tampil luar biasa dengan keterampilan dribble yang mengasankan, serta umpun-umpun akurat kepada rekan setimnya. Tim Eagles berusaha merespon dengan serangan cepat tetapi pertahanan tim Bidar terbukti terlalu tangguh untuk ditembus. Penonton tampak sangat entusias menyaksikan setiap point yang dicetak. Sorokan dan tepuk tangan terus mengema di seluruh arena saat tim Eagles berusaha mengejar ketertinggalan dengan serangkai tembakan 3 point. Tim Bidar tetap tenang dan terorganisir memastikan keunggulan mereka tetap terjaga. Tim Bidar menang dengan skor 6 banding 22. Dalam pertandingan KBL 2024 ini, Coach Bidar Yudi berharap peningkatan lebih jauh dan tim lebih percaya diri dan berharap ke depan bisa rebuk juara 3. Dari pertandingan sebelumnya, hari ini peningkatannya agak cukup jauh karena mereka lebih percaya diri. Memang sih pertandingan sebelumnya musuh mungkin agak lebih berat, yang tadi agak imbang, jadi mereka lebih percaya diri untuk itu. Pintar akhirnya, Coach harapannya nih? Harapannya, ya kalau memang ini besok bisa dipinat 3-4, kita bisa rebuk juara 3. Sedangkan di game lainnya, Laga Kids Basketball League 2024, tim NMB berhasil menang telak dengan poin unggul 7-9 banding 25, mengalahkan sahabat Kenton yang bertepat di Gorkantan Park Arena pada selasa 30 April 2024. Tim NMB terlihat cepat dalam mencetak poin defense berkali-kali dilakukan tim NMB untuk mengalau tim sahabat Kenton, dan NMB menang telak di game kedua dengan skor 7-9 banding 23, mengalahkan sahabat Kenton. Dalam keberhasilan ini, Coach NMB Irianto mengatakan pertandingan tadi kita merasa lebih baik dan cukup sengit pada malam ini, dan tim lawan juga bermain bagus. Pertandingan dari pertandingan sebelumnya, kita merasa kita sudah lebih baik, anak-anak juga mulai lebih semangat, lebih dapat feel-nya. Tapi tim hari ini dua-duanya seimbang lah, kita main agak lebih baik sedikit, dan sedikit keberuntungan juga kita bisa lebih baik lah daripada kemarin-kemarin. Oke, cukup sengit ya hari ini ya, Coach NMB? Cukup sengit, kita cukup diterang sampai menit-menit akhir tadi. Kalau tanggapan untuk tim lawan sendiri gimana? Tim lawan juga bermain cukup bagus, sangat-sangat bagus juga, seimbang lah masih. Cuman mungkin ya masalah basket pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dua-duanya sudah bagus, sangat-sangat bagus anak-anak. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketpat komentar. Terima kasih. Terima kasih.